Macet di jalanan Ibu Kota sudah hal yang lumrah. Namun, selama beberapa tahun mendatang, kemacetan dipastikan semakin menggila karena ada pembangunan proyek MES Rapid Transit dan Monorail. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak menampik pembangunan Monorail agar menambah kemacetan. Namun, menurutnya kemacetan itu konsekuensi yang harus dihadapi. Sudah kita sampaikan, ya dilokan pasti dong masa kita harus tutup-tutupi bahwa dilok di titik-titik itu ngomong tidak macet, ya pasti akan menambah kemacetan. Iya, tapi apakah tidak dimulai? Dibiarkan saja. Gak usah punya MRT sama Monorail, apakah seperti itu kan? Ini konsekuensi dari keterlambatan kita membangun Monorail dan MRT harusnya 20 tahun yang lalu. Jokowi meresmikan pembangunan kembali proyek Monorail di Rasuna Said, Rabu 16 Oktober 2013. Proyek ini sebenarnya mulai dikerjakan pada era Gubernur Sutioso. Namun, proyek ini mangkrat hingga diresmikan kembali pembangunannya oleh Jokowi. Sementara itu, untuk mengurangi kemacetan di calon pembangunan Monorail, PMROV DKI telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Jadi pada intinya lebar jalan dan jumlah lajur itu akan dipertahankan. Tetapi pada waktu nanti memasang tiang yang horizontal, itu dilakukannya malam hari. Karena memasang tiang horizontal itu kan menggunakan alat berat, jadi diperlukan penutupan jalan. Nah penutupan jalan itu dilakukan pada saat yang 22 sampai jam 5 pagi. Jadi gak usah khawatir. Jadi penutupan jalan itu dilakukan pada malam hari saja, 22 sampai 05. Tetapi kalau hanya menyempitkan, itu dilakukan shifting penggeseran jalan, di mana lebar jalan dan jumlah lajur akan dipertahankan tetap dengan tadi, memanfaatkan median jalan, memanfaatkan jalan yang digeser, perutuan yang digeser. Kira-kira demikian. Dia juga menjamin, tidak ada penutupan jalan ketika pengerjaan proyek ini berlangsung. Tetapi tidak ada penutupan jalan. Penutupan jalan itu kalau sedang ereksion, menaruh tiang-tiang yang horizontal, itu dilakukan malam hari, jam 22 sampai jam 05. Jadi petugas ini ditelantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, ini akan mengawal pekerjaan ini. Ditambah bahwa di kontraktor proyek sendiri, itu kan mengenakan petugas. Yang menggunakan helm, menggunakan rompi, membawa senter, itu petugas di proyek sendiri akan membantu kelancahan realitas. Monoran ini dikadang-kadang sudah beroperasi pada 2017 mendatang. Dengan kapasitas angkut yang lebih besar, Monoran diharapkan mampu mengusir kemacetan dari jalanan di ibu kota.